selamat menikmati masih ingat kan pertemuan kemarin ayo masih ingat kan ya perteman pertama kita membahas tentang sosiologi agama sosiologi agama sehingga kita bisa membedakan antara sosiologi agama dengan agama antara sosiologi dengan sosiologi agama jadi saudara saya harapkan sudah tidak mencampur adukkan nanti kalau saudara masih letrok dengan pemahaman saudara bisa-bisa nanti menjadi tidak bisa menerima materi ini karena apa? ini bukan materi agama tetapi sosiologi agama dan dari berbagai ragam agama yang kita bahas ayo kita lihat papan tetapi sebelumnya saya menampilkan beberapa referensi yang bisa digunakan untuk referensi saudara ini adalah contoh-contoh buku referensi ini adalah sosiologi agama ini agama dan konflik sosial sebuah apa namanya buku yang menarik kalau saudara bisa mencarinya ini produknya Clifford Gert kebudayaan dan agama pasti kalau Clifford Gert dia penelitiannya banyak di Jawa khususnya di Mojokuto ini seven theories of religion yang paling banyak kita bahas hari ini the seven theories of religion Daniel Elpas ada juga antropologi agama upaya memahami keragaman saudara bisa mencarinya nanti terkait dengan buku-buku tersebut teror dan demokrasi ini agak pemahaman yang radikal ini tentang hegemoni tentang hegemoni sistem kepercayaan Rapshroder ya perspektif Max Weber selanjutnya ini adalah kala agama jadi bencana kemarin pada pertemuan kedua sempat kita bahas bagaimana si Dunata menyampaikan terkait dengan seandainya masyarakat kita sudah bla 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 bisa dilihat pada pertemuan kedua di akhir kemudian ini adalah ada religion in society sociology of religion seven edition oh masuk sudah tujuh edisi ini adalah Ronald L. Johnstone jadi sudah lama terbitnya agama dan pembentukan struktur sosial persatuan agama budaya dan tradisi sosial selanjutnya agama dalam ruang publik hubungan antara agama dan negara dalam masyarakat pos sekuler menurut Jurgen Habermas selanjutnya wacana praktek pluralisme keagaman di Indonesia agama dan konflik sosial Islam di ruang publik politik identitas ya meskipun agak ada hubungannya dengan apa itu politik sosial luki dan dakwah tapi seandainya saudara-saudara masih mempunyai buku-buku yang lain terkait dengan sosial luki agama silahkan semuanya bisa digunakan tetapi minimal saudara sudah memahami terkait dengan buku-buku yang saya tampilkan tadi sehingga bisa menjadi modal bagi saudara semuanya untuk mengikuti perkulian sosial luki agama ini dengan baik jadi itu jadikan referensi perhatikan bagi yang mengikuti kuliah khususnya nanti di akhir ada instruksi terkait dengan perkulian saudara tetapi yang apa itu masyarakat umum boleh saja melihat ini hanya untuk sebuah pemahaman penambahan cakra apa itu pengetahuan tentang sosial luki agama oke kita lanjut kepada teori asal asal agama tadi kita selanjutnya mereview terkait dengan pertemuan terakhir kemarin pada pertemuan kedua waktu itu kita membahas tentang sejarah sosial luki agama sejarah sosial luki agama ada klasik modern kontemporal masih ingatkan bagaimana posisi sosial luki agama hadir ketika zaman klasik modern dan kontemporer saat ini hadirnya bisa menjadi bagian yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari selanjutnya kita ke teori asal usul agama yaitu pertama teori batas akal teori krisis dalam individu teori kekuasaan luar biasa sentimen kemasyarakatan teori jiwa wahyu Tuhan dan nanti akan kita tahu tadi tentang agama dan budaya awalnya pada awalnya studi agama dipengaruhi of evolutionismo Herbert Spencer pada 1820 1904 masehi munculnya beberapa aliran jadi ya seperti ini masih nyambung dengan pertemuan kemarin beberapa aliran yang muncul pada waktu itu menurut Herbert Spencer aliran prehistoris evolutionistis yaitu cara kerja menggunakan metode kultur Kristen yang disebut metode lapisan kebudayaan ini menurut Herbert Spencer aliran prehistoris evolutionistis jadi mendasarkan pada penelitiannya ketika melihat perjalanan agama Kristen pada waktu itu jadi menariknya disini kita membahas sosiologi agama itu semua agama bisa kita jadikan sebagai pengamatan tetapi yang lebih penting adalah apa yang menjadi tren pada waktu zaman yang sama kedua adalah aliran psikologis evolutionistis tumbuh berkembangnya dari perasaan takut dan kejiwaan jadi menurut Herbert Spencer awalnya itu dari apa yang pertama tadi lapisan kebudayaan kedua itu perasaan takut atau kejiwaan takut takut hantu takut kehilangan takut bla 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 muncullah itu yang namanya agama aliran magis dinamistis berputat agama memuja benda-benda yang menarik perhatian jadi kalau saudara melihat di beberapa tempat saudara mungkin khususnya yang di pedesaan atau di begunungan masih ada yang mereka memuja-muja pada benda-benda baik batu pohon atau lain-lainnya masih banyak lah mungkin atau bahkan di tempat di kota juga ada seperti itu selanjutnya aliran antropolis or monotheis percaya pada monotheisme ya kalau percaya pada monotheisme mungkin saudara langsung memahamimu saudara terkenal itu mungkin inilah awal menurut Herbert Spencer terkait dengan studi agama yang evolusionismo jadi kalau kita hubungkan dengan tahapan sosiologi agama apa yang disampaikan oleh Herbert Spencer ini masuk kepada kategori apa ya saudara memasukkan kepada kategori sosiologi agama perpindahan dari klasik ke modern atau bahkan mungkin saudara langsung memasukkan semuanya ke modern selanjutnya kita yang kita bahas tadi beberapa hal yang menjadi teori sosiologi agama ya teori asal 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 manusia mengetahui bahwa di dunia ini tidak hanya dihuni makhluk materi tetapi imateri yaitu jiwa maksudnya animal jadi ada makhluk imateri saudara pasti juga percaya bahwa selain saudara juga banyak makhluk yang ada di bumi ini pelopor Edward Berner Taylor 1832 1917 bukunya The Primitive Culture 1872 jadi penelitiannya Taylor tentang The Primitive Culture jadi sebuah buku bagus ya sudah tahun 1817 sudah mengadipkan sebuah buku tetapi adalah produk dari penelitiannya terkait dengan masyarakat primitif yang mempunyai budaya terkait dengan jiwa imateri makhluk imateri selain makhluk imateri maksud imateri mereka kemungkinan menyembah beberapa hal yang di luar akal kita kemudian itu adalah jiwa-jiwa yang di luar keberadaan ya The Primitive Culture tadi The Primitive maksudnya masyarakat atau makhluk primitif paling dasar percaya makhluk halus ya betul apa yang disampaikan oleh Taylor jadi pada waktu itu makhluk halus dan saudara mungkin seandainya bukan seandainya saudara tentunya masyarakat beragama apapun agamanya tentunya karena salah satu seorang di Indonesia menjadi warga negara Indonesia adalah orang yang terpercaya terhadap ya keberadaan agama yang agama mempercayai terhadap keimanannya mempercayai terhadap keberadaan makhluk lain di luar selain manusia itu disimbulkan oleh the primitif the culture itu doa sesajen kurban dan lain-lain maksudnya itu kalau seperti yang terjadi di Indonesia disanapun juga maksudnya penelitiannya atau hasil pengamatannya Taylor the primitif culture itu di dalamnya dia memintaskan menampilkan tentang doa sesajen kurban dan lain-lain E.B. Taylor menyebut itu adalah animisme jadi animisme selanjutnya teori batas batas akal maksudnya permulaan terjadinya agama dikarenakan manusia mengalami gejala yang tidak dapat diterangkan oleh hakalinya James K. Frazier ilmuwan Inggris terbatasnya fungsi akal hal itu selanjutnya muncul yang namanya agama memecahkan ilmu goib dan magis jadi ya dipahami oleh Frazier disini adalah agama agama itu adalah hal yang diluar dari kemampuan akal manusia hal-hal yang goib dan magis saudara kalau magis langsung dihubungkan dengan perdugunan padahal tidak harus mungkin itu salah satunya meskipun perdugunan adalah hal yang negatif banyak masih hal yang bisa saudara pelajari tentang memenjahkan hal goib dan magis tersebut saudara mungkin pernah mengalami mungkin keluarga ataupun lain sebagainya selanjutnya adalah yang ketiga adalah teori krisis dalam individu teori krisis dalam individu ini adalah kelakuan keagaman mulanya muncul untuk menghadapi krisis teori krisis dalam individu McCrollet dalam buku The True of Life pada tahun 1950 dilanjutkan Alvan Kenneb dalam buku rich the passage 1990 maksudnya bahwa teori krisis dalam individu ini hubungannya dengan hadirnya agama ya karena sekali lagi agama itu muncul karena ada sebuah krisis yang ada dalam individu seandainya tidak ada krisis maka agama tidak muncul apakah mungkin terjadi pada saudara mungkin jadi agama itu hadir karena ada krisis mungkin saudara langsung oh iya pak pada waktu kehidupan saya taruhlah misalkan agama itu hadir pak ketika saya dalam kondisi ujian taruhlah semesteran atau sedang kecelakaan atau sedang putus cinta itu baru saya menampilkan keagamaannya ya Allah ya Tuhan ya Rabbi dan macam-macamnya intinya selanjutnya agama itu muncul padahal sebelumnya agama tidak muncul itu yang dikatakan teori krisis dalam individu jadi ada beberapa orang yang hadirnya agama itu karena krisis selanjutnya kita teori kekuatan luar biasa ini adalah hal yang keempat agama dan sikap religius manusia terjadi karena adanya kejadian luar biasa yang menimpa manusia yang terdapat di lingkungan sekitarnya era antropolog inggris dalam buku the threshold of religion sebelumnya ada animisme manusia mempunyai preanimisme orangnya preanimis jadi teori kekuatan luar biasa ini adalah ya apa yang hampir sama tadi intinya adalah ada hal yang luar biasa di luar kendali saudara manusia individu jadi kemungkinan sebagian besar manusia mengalaminya hal yang luar biasa luar biasa itu bahkan dalam hal rezeki kalau dalam bahasa saudara menjadi seorang muslim min haidul ayat si berzeki yang datang tiba-tiba itu kemudian hadir tanpa saudara sadari itu luar biasa kok bisa ya saya mendapat rezeki ini kok bisa ya saya naik kelas ini kok bisa dan sebagainya itu teori kekuatan luar biasa yang saudara tidak menyadarinya ketika dibandingkan dibandingkan dengan kemampuan saudara mungkin berbeda jauh tapi ada hal yang luar biasa datang pada diri saudara selanjutnya kelima teori sentimen masyarakat akan muncul karena getaran suatu emosi jiwa jiwa manusia sebagai akibat dari pengaruh rasa kesatuan sebagai sesama warga masyarakat emil durham dalam bukunya less forms elementary theory atau the elementary form of religion kalau di bahasa inggris kan begitu itu kemudian menampilkan teori sentimen masyarakat ini pertama kali aktivis religi karena getaran jiwa karena pengaruh sentimen kemasyarakatan jadi ada getaran saudara pernah tidak mengalami melihat itu ada getaran jiwa jadi taruhlah ketika saudara berkomunikasi dengan sang khalik atau Tuhan atau dewa ataupun lainnya lah yang maha itu selanjutnya itu ada getaran-getaran yang selanjutnya saudara takjub menjadi kecil dan lain sebagainya bahkan pada titik tertentu saudara menjadi tidak bukan siapa-siapa bahkan kemudian taruh teman-teman yang melaksanakan ibadah haji ketika mereka dekat ke maka mohon maaf bagi yang non-muslim ya ini bagi yang muslim bergetar luar biasa sampai kemudian nangis tanpa disadari sentimen mengandung rasa takut bakti dan cinta jadi hubungannya dengan hal-hal tadi kemudian ada rasa takut ada lebih berbakti ada lebih mencintai emosi keagamaan ditampilkan dari situ semuanya lambang masyarakat biasanya pada binatang disebut totem maksudnya ketika ini bagi masyarakat yang relatif percaya terhadap hal-hal hal-hal yang mungkin ini pohon ini apa namanya batu dan lain sebagainya khususnya pada binatang ini kemudian dilambangkan sebagai totem jadi saudara-saudara teori sentimen masyarakat ini selanjutnya berhubungan sekali dengan ya bagaimana perasaan seseorang individu terhadap ya apa yang mereka alaminya sentimen mereka selanjutnya muncul selanjutnya kita membahas tentang apa yang ditampilkan oleh Clifford Gert tadi saya kan menampilkan juga terkait dengan tambahan teori budaya mungkin saya ambilkan bukunya kebudayaan dan agama ini mungkin bisa saudara bisa jelasin kalau tadi kan kita ngomong tentang The Seven The Seven The Seven The Seven Religion Jadi dalam kebudayaan dan Jawa ini kalau saudara bisa menemukan bukunya nanti saudara akan mendapatkan bagaimana kebudayaan dan Jawa disitu Clifford Gert menampilkan salah satu yaitu pemakaman di Jawa tradisi religius Jawa khususnya kaum petani campuran uncur India Islam pribumi Asia Tenggara ini yang disampaikan oleh Clifford itu adalah mengapa pemakaman di Jawa itu unik menarik karena ya sangat kelihatannya kok ya ini ini di Mojokuto ya penelitian beliau ya ini kelihatannya masyarakat muslim tetapi kok masih ada hubungannya dengan India Hindunya ada tetapi bagi teman-teman katolik pun juga begitu maksudnya Kristen juga begitu masih ada hubungannya dengan tradisi yang ada di India begitu juga sebagian masyarakat maksudnya tradisi-tradisi Timur Tengah juga ada ini oleh Clifford selanjutnya tradisi animistis yang mendasari kebudayaan Melayu muncul kemudian muncul selamatan ketika ada kepercayaan animis kata bahasanya Clifford sahaja muncul selamatan mungkin cadara menyadari selamatan mungkin cadara ketika mohon maaf bagi yang muslim itu selamatan budaya muslim atau bukan ya atau bagi yang apa itu Kristen protest selamat katolik ataupun juga itu bagian dari agamanya atau tidak yang pasti selanjutnya muncul selamatan meskipun di dalam agama itu sendiri ada beberapa kelompok yang setuju atau tidak setuju tetapi tentang selamatan ya tetapi kita pada kesempatan ini menampilkan bagaimana Clifford menampilkan tentang budaya dan agama yang relatif kental yang terjadi di Mojokuto meskipun mungkin di darah saudara mungkin sudah berbeda ya hasilnya sinkritisme yang selaras mitos dan titus yang di dalamnya dewa-dewa Hindu nabi-nabi Muslim dan para santu dan makhluk halus tempat semuanya mendapat tempat intinya dalam bahasanya Clifford model pemakaman di Jawa itu dihormati semuanya diberi sambungan untuk terkait dengan aktivitas pemakaman tersebut yang selanjutnya dalam dalam buku itu Clifford menampilkan kebudayaan dan agama kebudayaan dan agama dan sekali lagi pada kesempatan ini tema kita sebetulnya sosiologi agama ia sedikit banyak masih menyambung selanjutnya kita ke halaman terakhir kita semacam mengembalikan mulai awal tadi jadi ada beberapa teori asal usul agama yang sempat kita bahas teori batas akal teori krisis dalam individu teori kekuatan luar biasa teori sentimen kemasyarakatan teori jiwa teori wahyu teori budaya kalau teori wahyu saya pikir tanpa diserakan saudara paham karena yang paling saudara pelajari mulai awal mulai SD ya teori agama itu samawi dan arti yang samawi itu wahyu yang arti itu budaya nah pada kesempatan ini selanjutnya kita kupas lebih detil lagi teori jiwa teori wahyu teori berai itu sendiri-sendiri sebetulnya hanya tapi kita saya kotakkan apa itu supaya lebih menjelanakan satu kotak karena apa itu katanya hanya kalimatnya hanya sedikit katanya hanya sedikit itulah saudara-saudara tentang teori asal-usul agama supaya menjadi model saudara pada pertemuan ketika tentang sosiologi agama ini saudara tanpa dijelaskan panjang lebar saya yakin percaya saya yakin saudara sudah memahami karena juga merefleksikan apa yang saudara jalani meskipun secara teoritis baru sadar terkait dengan ini semuanya batas akal jadi agama hadir karena batas akal kemudian karena ada krisis karena ada kekuatan luar biasa di luar manusia sentimen kemasyarakatan jiwa awah yu dan budaya selanjutnya kita menampilkan terkait The Seven apa itu The Journal of Social Media karena kita mau membahas pada kesempatan ini pertemuan ketika ini saudara melanjutkan tugas kemarin jadi sesudah saudara perteman pertama membuat judul pertemuan kedua sudah membuat abstrak pertemuan ketiga ini saudara membuat keyword yang terdiri dari tiga sampai lima kata kata kunci keyword selanjutnya saudara lanjutkan dengan pendahuluan pendahuluan itu adalah dua halaman ya di dalamnya pertama saudara menampilkan sebuah latar belakang atau fenomena yang ada fenomena yang saudara teliti tentunya tiga kertas berbeda sesuai dengan instruksi pada pertemuan pertama sesudah menampilkan fenomena realitas selanjutnya saudara mencari minimal lima referensi penelitian terdahulu dari jurnal kalau dari buku boleh digunakan tapi lima minimal dari jurnal dan ditulis dengan model citasi model mendele ya mendele apakah model citasinya itu menggunakan apa itu asa atau apa ataupun yang lainnya silahkan disesuaikan dengan jurnal yang akan ditucu oleh saudara kalau di the journal of society the journal of society media itu adalah pakai asa american social group association jadi itu asa jadi kalau asa itu cukup saya sudah menampilkan lima referensi ya lima referensi saudara melanjutkan dengan menampilkan rumusan masalah atau seadanya tidak juga gak apa-apa rumusan masalah itu dipentingkan ketika saudara membuat proposal tetapi kalau menampilkan hasil penelitian ketika saudara sudah semacam ada kersahan menampilkan fenomena dan realitas dan lima referensi dan tambahan berbagai referensi tadi selanjutnya saudara berbicara rumusan masalah boleh ditampilkan boleh tidak meskipun nanti di mito dan teori ada ditampilkan tetapi di dalam pendahuluan boleh ditampilkan boleh tidak selanjutnya nanti saudara di akhir dari pendahuluan ini menampilkan apa the novelty kebaruan penelitian ini dibandingkan lima penelitian terdahulu tadi harus ada dengan cara seperti itu dua halaman maka selesai terkait dengan tugas pada pertemuan dua sehingga nanti pada pertemuan delapan atau pertemuan sembilan saudara bisa submit ke jurnal yang saudara tujuh suatu saat kita akan bahas bersama bagaimana mencari jurnal dan submit ke jurnal-jurnal itu semoga ada manfaat semoga menjadi motivasi bagi saudara dalam pembahasan untuk asal-usul agama teroris asal-usul agama yang menjadi modal lebih mendalam berkait dengan pemahaman saudara tentang susiologi agama yang lebih penting lagi adalah tentang bagaimana saudara memahami apa itu menambah referensi untuk ya penelitian saudara yang menjadi bagian dari proses ini jadi kita menyampaikan teori secara turitis tapi secara praktis saudara langsung melaksanakan sehingga insyaallah akan bisa menyatu semoga ada manfaat semoga menjadi kebaikan bagi kita bersama ketemu minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati